Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya masih di SGO TV Informasi yaitu channel yang selalu membahas tentang bantuan langsung tunai atau BLT nah di kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah informasi yaitu fakta terbaru BLT UMKM 2021 BANPRES BPUM PNM Mekar cuma sampai tahap 2 seperti apa informasi selengkapnya, mari kita bersama-sama simak videonya sampai selesai namun sebelum admin lanjutkan ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, selamat datang dan jika ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT atau bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya ya agar tidak terlewatkan informasi penting tentang BLT yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah merekan tombol subscribe semoga sehat selalu dan diberikan segala urusannya, amin kabar terbaru BLT UMKM 2021 memperlihatkan Kemenkop UKM mengkonfirmasi bahwa BANPRES BPUM PNM Mekar hanya sampai tahap 2 dan sedang dalam persiapan hal itu disampaikan oleh pihak Kemenkop UKM melalui akun Instagram resminya pada 10 Juni 2021 lalu dana bahan BANPRES dana bahan fresh produktif sal mikro telah tersalurkan sebesar 11,76 triliun rupiah perlu diingat bersama hanya ada 2 tahap penyaluran BPUM tahap kedua sedang dalam persiapan tulisnya dikutip pada Kamis 17 Juni 2021 dengan begitu belum jelas apakah tahap 3 penyaluran BLT UMKM yang dapat disairkan lewat BRI dan BNI itu akan dibuka dan inilah beberapa fakta lain mengenai BLT UMKM 2021 tercantum dalam daftar sebagai berikut yang pertama adalah Kemenkop UKM mengucurkan anggaran dana sebesar 11,76 triliun rupiah dan yang kedua BLT UMKM tahap 1 sudah diberikan ke 9,8 juta orang termasuk jumlah gabungan penerima lama dan penerima baru terhitung hingga lebaran Idul Fitri 2021 kemarin kemudian yang ketiga besaran dana bahan pres BPUM, PNMKAR, BRI, dan BNI yang diterima hanya 1,2 juta bukan 3,6 juta kemudian yang keempat pada tahun 2021 ini hanya ada dua tahapan penyaluran tahap 2 sedang dalam persiapan dengan begitu masyarakat pelaku usaha mikro di Indonesia tinggal menunggu saja penyaluran tahap 2 yang masih sedang dalam persiapan kemudian untuk temanggung ini bisa dicek disini ya coba kita cek nah ini ini pemerintah kabupaten temanggung dinas kooperasi usaha kecil menengah dan perdagangan ya pendaftaran BPUM 2021 temanggung form ini digunakan untuk pendaftaran pelaku usaha mikro yang akan diusurkan sebagai calon penderima BPUM tahun 2021 serta digunakan untuk identifikasi dan pendataan UMKM di kabupaten temanggung ya jadi silakan diisi dengan teliti valid dan lengkap sebelum disubmit data yang dimasukkan harus valid sesuai yang ada apabila sudah tepat klik submit atau kirim dan akan muncul pemberitahuan terima kasih data Anda sudah kami rekam nah ini ya ini adalah form untuk pendaftaran bidang usaha atau BLT UMKM di daerah temanggung nah demikian sedikit fakta baru tentang BLT UMKM 2021 yang hanya akan dibuka untuk dua tahap saja terima kasih semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di informasi BATS selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati